Intro Ya kamu pernah liat anak kecil bawa motor? Anak di bawah umur? Anak kecil, iya bukan pernah lagi tuh mas Sering banget kalo kita liat kan Dua ngapake helm, apa namanya Kalo adek saya pasti sudah marahin Saya gak akan kasih tuh naik motor Karena kan, apa ya Kalo mereka dilarang, biasanya tetep Nyolong-nyolong, nyuri-nyuri Buat ambil kunci starternya gitu loh Nyuri kunci starter? Sekarang mau percuma Karena starter motor sudah bisa dipasang Dengan alat pengaman yang harus Scanning dulu dong, dipindai dulu Pake ATP, jadi kalo di bawah 17 Gak boleh? Gak boleh, keren banget Dan ini asal kamu tau aja ya Alat ini diciptakan oleh 3 siswa SMP Asal Ponorogo, Jawa Timur Yang dipainya juga anak SMP Penasaran? Kita liat ini Eits, yang model begini Gak bakal terjadi lagi Berkat metode yang satu ini 3 siswa SMP di Jetis Ponorogo, Jawa Timur Membuat alat pendeteksi KTP dan SIM Untuk menyalakan starter motor Ya, Andi, Pangki, dan Maul Berhasil membuat alat pendeteksi KTP Yang menancap di motor Alat ini berfungsi sebagai pengaman Dan pengunci saluran listrik motor Starter motor baru akan menyala Jika alat pendeteksi di tempel KTP Si pemilik motor Yang sudah diprogram sebelumnya Jadi ketika kita scan Itu awalnya Sistem pengapian itu akan terputus Setelah kita scan dan cocok Antara nomor SIM dan ID KTP Maka akan terhubung Dan sepeda motor akan bisa dinyalakan Sud punya sud Hidup pembuatan alat ini Berawal dari keprihatinan Andi Dan kawan-kawan Pada teman sebaya Yang sering membawa motor Untuk menciptakan alat ini Andi dan teman-teman Melakukan penelitian Selama lebih dari 8 bulan Disertai belasan kali percobaan Sistem kerja alat kami adalah Jika kami scan Di RFID pakai KTP Maka sepeda motor bisa disetater Jika belum Sepeda motor tidak bisa disetater Hal tersebut Akan meminimalisir Pengendara sepeda motor di bawah umur Karena mereka belum memiliki KTP Ataupun SIM Biaya pembuatannya Sekitar 250 ribu rupiah saja Andi dan kawan-kawan Membuat rangkaian microcontroller Dan memakai komponen RFID Untuk mendeteksi chip dalam KTP Dasyat? Tentu saja Karena alat model begini Biasanya dipelajari Di bangku kuliahan Dan usut-menyusut Penemuan ini menyabet Juara 1 Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Tingkat SMP Cucok betul Catur Piam Bodo Ponorogo Jawa Timur 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 Jawa Timur